Anda mau foto-foto dengan format RAW, tapi memori lambat untuk memproses. Kami sarankan untuk memilih memori dengan jenis Ultra, karena jenis memori dan kelas memori sekarang juga mempengaruhi alur data dari kamera untuk memproses gambar juga di kamera. Kami sarankan untuk memilih memori dengan jenis Ultra, karena jenis memori dan kelas memori sekarang juga mempengaruhi kualitas video yang mau diambil. Memori dengan kelas yang rendah biasanya tidak bisa digunakan untuk mengambil video dengan resolusi yang tinggi. Anda mau mengkirim gambar ke laptop dengan memori, tapi memori lambat untuk mengirim. Kami sarankan untuk memilih memori dengan jenis Ultra. Jenis ini termasuk jenis yang paling cepat untuk mengirim data. Biasanya, kecepatan kirim dari memori tertulis di bagian stempel dari memori tersebut. Nah, mungkin itu saja video dari kita. Terima kasih.